Ketika udah selesai 40 hari baru sadar Uduh, kayak orang baru sadar dari apa gitu Kenapa kisah-kisah halu yang selalu mereka bawakan? Karena mereka ini cenderung ya Tujuannya itu untuk mengkeramatkan diri Atau kalau bukan untuk mengkeramatkan diri Untuk mengkeramatkan sesepuh mereka Atau kakek moyang mereka Oke, tidak perlu pejang lebar Di video ini saya akan membahas atau memberi action Videonya Kang Bahar Semit Yang berpidato tentang Tentang salah satu Habib Atau salah satu wali Yang fana ketika sholat subuh Sampai 40 hari teman-teman Pasti ini mau disangkut-pautkan dengan Ashabul Kahfi Allahu Akbar Itu beliau pernah sholat subuh Oke, ada salah satu Habib Yang sholat subuh Ketika sholat subuh, ketika rokaat kedua Itu tiba-tiba beliau fana Fana Artinya fana itu Beliau hilang kesadaran mungkin Sejenis sama koma begitu ya Apa atau gimana Fana itu bagaimana maksudnya Kalau kita mau merujuk atau mengambil istilah fana Di dalam literatur Islam teman-teman Fana itu artinya rusak Atau lenyap di dalam literatur Islam Jadi fana yang dimaksud itu Yang bagaimana Apakah fana-fana itu termasuk tenggelam gitu ya Karam Kalau kata siapa namanya Mohib binnya gurus kumpul Karam Karam itu kan tenggelam Tapi diartikan sama mereka Tenggelam dalam tauhid Atau apalah begitu Kewalian lah intinya Jadi fana menurutkan Bahar adalah Bukan rusak atau lenyap ya Tapi fana itu mungkin sama seperti karam lah Begitu Lanjut dulu Jadi lagi-lagi-lagi-lagi Tiba-tiba fana Oh tiba-tiba fana Itu dia fana teman-teman Hilang kesadaran Tenggelam gitu Lenyap Kan kalau di dalam literatur bahasa Fana itu artinya lenyap atau rusak Atau fana yang dimaksud bagaimana Ya Komentar di bawah teman-teman Diem Lupa segala-galanya Oh Diem itu lupa segala-galanya teman-teman Saking nikmatnya Ya Saking nikmatnya Lupa segalanya Berhadapan dengan Allah Itu Ngerokok tuh gak bisa berhenti ya Pak Kang Bahar ini ya Kang Bahar juga pernah cerita kepada kita ya Ketika di salah satu podcast Dia tidak pernah bermimpi dengan Nabi Ya Tidak pernah bermimpi Nabi Dikarenakan dia masih cinta hal-hal yang dibenci Nabi Hal-hal makruh Yaitu rokok Jadi Kapan dia mau jadi wali? Apakah Kang Bahar tidak punya cita-cita jadi wali? Seperti ini nih Siapa ini namanya? Hani Asegaf Apakah gak punya cita-cita seperti Hani Asegaf Menjadi wali? Kenapa Kang? Gak mau mimpi bertemu Nabi? Merelakan rokok gitu lah Biar ketemu Nabi Pokoknya ini banyak sekali celahnya ya Kalau Kang Bahar ini banyak sekali celahnya Dimana setiap perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya Dimana ucapannya Atau narasinya Malah menyerang dirinya sendiri Malah menjelekkan dirinya sendiri Banyak orang-orang yang merasa bahwa tidak ada kenikmatan Kecuali kenikmatan berjumpa dengan Rasulullah Dan ini Kang Bahar lebih memilih kenikmatan dunia Yaitu merokok daripada kenikmatan bermimpi bertemu Rasul Siapa yang bilang? Kang Bahar sendiri Ya? Bukan saya Hmm, lanjut Fananya bukan semenit, dua menit, sejam, dua jam, tiga jam Bukan Berapa? 40 hari Fana 40 hari Jadi bengong 40 hari Ya kalau kita mau berbicara tentang Apa namanya tuh? Khawarikul Adat ya Bisa-bisa saja Fana 40 hari Sebagaimana Ashabul Kahfi Ya Disitu dijelaskan bahwa fenomena itu Murni pertolongan dari Allah Dan belum ada ketetapan syariat Sholat Tetapi ketika ditetapkan aturan sholat Lima waktu Yang dimana Rasulullah untuk menerima perintah itu Mi'raj Bertemu dengan Allah Perintah tersebut tidak boleh ditinggalkan teman-teman Bahkan tidak ada keutamaan Yang bisa melebihi dengan keutamaan sholat Rasulullah SAW ketika sholat Tidak pernah dia saking fananya Begitu ya Ya? Nabi Muhammad tidak pernah Se-fana itu ketika sholat Langsung tenggelam 40 hari Berdiri tegak sholat subuh Tidak ada riwayatnya Entah itu Khulafur Rashidin Orang-orang soleh terdahulu Kalau kita belajar ilmu tasawuf Tanpa belajar fiqih Maka jadinya seperti ini Dungu kita teman-teman Orang fana 40 hari Kita percayai teman-teman Sedangkan Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya Tidak fana-fana Apakah Nabi Muhammad tidak se-fana wali ini teman-teman? Tentunya kalau kita ingin menimbang segala sesuatu Maka timbanglah dengan Quran dan hadis Hadis itu siapa? Berkiblat dengan Nabi Muhammad langsung Kalau ada cerita-cerita model seperti ini Dan kita tidak menjumpai itu pada orang-orang soleh terdahulu Orang-orang terbaik dahulu Umat-umat terbaik terdahulu Maka jangan dipercayai Kalau Kang Bahar Bercerita ini Mengajak kalian untuk percaya Saya mengajak kalian untuk tidak percaya Kenapa saya mengajak kalian untuk tidak percaya? Karena cerita seperti ini Hanya terjadi di kalangan habaib Di kalangan Nabi Di kalangan para sohabat Di kalangan tabi'in Tabi'ut tabi'in Sampai kepada Imam Mazhab Tidak ada yang sedemikian teman-teman Ketika sholat Bahkan ketika berperang pun Para sohabat masih sholat Apalagi sampai fana-fanaan seperti ini Oke lanjut Ya Allah Kang Bahar Ya Allah Ketika sudah selesai 40 hari baru sadar Assalamualaikum Uduh 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 Kayak orang baru sadar dari apa Astaghfirullah Ini kok Udah Masuk waktu duha ya Jadi beliau nyangka Kelewatannya itu Hanya beberapa jam Jadi lewatnya itu Hanya beberapa jam ya teman-teman Bukan beberapa tahun Bukan beberapa bulan Atau hari Abah kelewatan Abah panah Bukan hanya beberapa jam Tapi udah 40 hari Astaghfirullah Akhirnya beliau mengkodok sholat selama 40 hari Kadang Ceramah-ceramah seperti ini Itu bikin puyeng teman-teman Ya bikin puyeng kita Kenapa bikin puyeng? Karena ceritanya itu Susah dibuat Masuk ke nalar Tetapi dipaksakan Untuk masuk nalar Dengan khawarikul adat tadi Dengan kejadian yang Luar biasa Mereka ini Kalau berpidato Bukan berpidato Tentang Nabi Berpidato tentang Khulafa Rashidin Tentang Imam Syafi'i Tapi berpidato tentang Habib-habib yang lain Pendahulu-pendahulu mereka Sampai-sampai Solat subuh Itu fana Selama 40 hari Teman-teman Dan kita Kalau mau percaya Bukan cuma disini Teman-teman Banyak kejanggelan Yang mereka ceritakan Bagaimana ketika Bahar Semit ini Menceritakan tentang Salah satu anak Yang katanya Hafiz Quran Dia sholat Di rokaat pertama Dia khatam 30 jus Dan kita percaya Hal ini Dungu kita Kenapa saya mengatakan Dungu Misalkan kita Sholat maghrib Lalu menghatapkan Al-Quran 30 jus Di dalam sholat maghrib Bagaimana ceritanya Mohon saya saja Ketika baca Satu jus Al-Quran Itu memakan Waktu 15 Sampai 20 Menit Teman-teman Itu pun Saya bacanya Agak cepat Kalau bacanya Dibuat tartil Panjang pendeknya Dibuat tepat Dan akurat Maka setengah jam Kurang Dibaca tartil Ini 30 jus Dalam satu rokaat 15 menit Kalau kita bacanya Ngebut Agak ngebut Itu 15 menit Kita baca Al-Quran Satu jus Kalau 30 jus Artinya 400 Lebih 480 menit Allah Artinya 7 jam 8 jam Teman-teman Jadi sholat maghrib Satu rokaat 8 jam Atau menghatapkan Bagaimana caranya itu Oh jangan pikirkan Itu khawarikul adat Khawarikul adat Terus Yang dibicarakan Mulai kapan Ada imam-imam Mazhab Mengimami sholat Sampai khatam 30 jus Gak ada kisahnya Yang ada cuma Di kalangan habaib ini Dan kisah seperti ini Dipercaya Maka kita dungu Teman-teman Nabi Muhammad saja Hanya beberapa surat Yang dibacakan Para sahabat pun Demikian Para khulafarushidin Begitupun demikian Ketika sholat Hanya beberapa surat Kadang hanya beberapa Ayat yang dibaca Oh enggak Kalau para habaib Yang jadi wali Bisa 30 jus Dalam satu rokaat Kalau dua rokaat Artinya Dua kali khatam Artinya sholat 16 jam 16 jam Salat teman-teman Atau mau sholat isya Ya sholat isya Dari jam 7 Sampai 3 subuh Habis tenaganya Untuk sholat teman-teman Padahal Rasulullah Mengajurkan kita Beristirahat Sebelum mendirikan Sholat subuh Atau sebelum Sholat tahajud Rasulullah Mengajurkan kita Istirahat Bukan mengajurkan kita Sholat dari isya Sampai ke subuh Mentoh Nanti bisa-bisa kita Menzolimi diri sendiri Teman-teman Karena apa Tidak menjaga kesehatan Karena istirahat itu penting Ibadah bukan hanya sholat Bekerja itu ibadah Sholat ibadah Menafkahi anak istri ibadah Membuat keluarga kita bahagia Itu ibadah teman-teman Menjaga kesehatan Itu ibadah Ya Bahkan senyum kepada orang lain Itu termasuk ibadah Sudah kok Jadi jangan pernah mengkerdilkan Pikiran kita Dengan cerita-cerita seperti ini Jangan lupa like, share dan subscribe